Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat para sahabatku Buat para penggemar durian dimanapun anda berada Hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman Bagaimana cara kita memilih durian yang sudah matang Alatom durian Yuk kita simak sebelumnya mohon maaf buat para suhu-suhu durian Buat guru-guru durian bukan untuk menggurui Tapi ini hanya untuk berbagi pengalaman Buat para penggemar durian yang belum mengetahui durian matang atau belum Saat ini yang akan kita bahas durian montong Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana cara mengetahui montong itu sudah matang atau belum Nanti akan kita kupas tuntas bersama kami Tom Durian Jakarta Yuhui Endes Yuhui Endes bro Sebel banget guys Ini asli montong Gimana rasanya Enak enak parah ya Jadi buat kalian semua yang belum prakas nih harus cobain Tom Durian Yuhui Endes Nah saya akan menggunakan cara yang sangat mudah Yang pertama durian ini sudah matang atau belum Kita cium aroma Bila aromanya ini sudah keluar Sudah berbau tajam Bisa dinyatakan 65% sudah matang Itu dengan cara penciuman Dan yang kedua Ada metode yang sering dilakukan sama semua orang Biasanya cara mengetahui montong atau buat durian itu Yang matang atau belum itu dengan cara dipukul Tapi pukulnya jangan terlalu gede Dipukul dengan peso saja Dia akan mengeluarkan suara yang berbeda Antara yang sudah matang atau yang masih mentah Kalau yang durian matang Matangnya sempurna Dipukul itu mengeluarkan suara yang Guk-guk-guk-guk Nah bertanda Ini sudah matang Itu dengan cara yang dipukul Nah ini durian yang sudah matang Terus yang kedua Ada metode yang lain Yang sering dilakukan juga sama semua orang Yang sudah memahami durian Biasanya kalau montong bali ini Durinya lentur Kalau yang sudah matang Coba kita lihat Jadi bisa dipadukan satu sama yang satunya lagi Kenapa bisa seperti ini untuk montong bali Dikarenakan montong bali memiliki kulit yang tipis Dan kalau yang sudah matang itu tekstur kulitnya itu lentur Dan kalau yang sudah matang itu tekstur kulitnya itu lentur Sehingga mudah untuk dideteksi matang atau belum Caranya sangat mudah Yang belum matang Kita bedakan Tapi bedanya Kalau yang sudah matang Kalau dipukul bersuara Guk-guk Jurinya bisa dipadukan Kalau dipencet Jadi bisa mengikuti Terus dengan cara penciuman Itu cara durian Kita coba durian yang masih mentah Ini yang mentah Ini yang sudah matang Ini untuk membedakan Pertama Ucium Belum begitu keluar aromanya Ini yang masih mentah Terus kedua Coba kita pukul Suaranya masih Tok-tok-tok Suaranya tok-tok-tok Itu yang masih mentah Terus yang ketiga Kulitnya ini masih keras Kulitnya keras Jadi kalau dipadukan Duri sama Duri Masih belum mau bergerak Tidak ada pergerakan Tidak ada pergerakan Ini durian yang masih mentah Jadi itulah trik Bagaimana kita memilih Durian yang sudah matang Atau yang belum matang Tujuannya supaya Buat para penjual Dan pembeli Buat pembelinya Tidak kecewa di rumah Dan buat penjualnya Tidak merugi Karena sering dicobdos Kalau sering dicobdos Terus bolong Dan yang pasti Setelah matang Duriannya rusak Karena bolong Itu dia Trik cara memilih Durian montong Yang matang Atau yang sudah Yang belum matang Atau yang sudah matang Tonton terus Di tom durian Next Kita akan membahas Durian montong Bagaimana kita memilih Durian yang Super Yang enak Dan tidak mengecewakan Next time Tonton terus Tom Durian Jakarta Yuhuyende Salam Tom Durian Jakarta Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati